Selamat datang di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta. Pulau yang ada di utara kota Jakarta ini terkenal dengan kecantikan pasir putihnya. Nah, salah satu yang terkenal adalah Pantai Sunrise. Soalnya di pantai ini pengunjung bisa melihat keindahan matahari terbit. Sayangnya, kali ini matahari terbitnya tertutup mendung nih. Jadi gak dapet deh momen sunrisenya. Tapi pantainya tetap cantik kan? Alasannya pasti pertama pengen liburan ya, kita sampai kerja, jadi kita mau liburan. Terus kenapa ke Pulau Seribu, ini kan salah satu destinasi yang paling hits juga ya di Jakarta. Jadi kita pilih ke Pulau Seribu ini. Tak hanya keindahan pantainya ya sahabat, Kepulauan Seribu juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Perdasaran gak sahabat? Nah, sahabat RTV tadi kita udah lihat keindahan pantainya. Kalau sekarang aku udah dress up nih, udah siap buat snorkeling. Jadi kita disini mau lihat nih, gimana keindahan di bawah laut Pulau Pramuka ini. Yuk, sahabat RTV. Gak perlu jauh-jauh dari pantai untuk melihat keindahan bawah laut Pulau Seribu. Cukup di kedalaman 5 meter saja, kita sudah bisa melihat aneka ikan cantik yang berenang di perairan ini. Cocok banget kan buat sahabat yang baru belajar menyelam atau pemula seperti saya? Di perairan Kepulauan Seribu ini, kita bisa menemukan aneka ikan hias seperti klonfish yang sedang berenang di anemon seperti ini. Atau ikan lepu yang memiliki duri beracun ini? Yang penting harus hati-hati ya, sahabat. Dan jangan lupa ikuti perintah dari instruktur agar kita bisa menikmati keindahan bawah laut dengan tenang. Bagi yang sudah ahli di perairan Kepulauan Seribu ini, kita juga bisa mengikuti kegiatan menanam terubu karang buatan. Tujuannya agar populasi ikan yang ada di perairan ini tetap terjaga. Jangan lupa sahabat, tetap jangka kebersihan ya, agar keindahan bawah laut kita tidak dicemari oleh sampah. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Hana Bajaber, Ulfa Azhar, RTV.